Selamat menikmati Ya kalau kritikan ini negara demokratis terbuka Semua orang boleh memuji dan boleh mengkritik sekaligus Jadi kita menerima kritikan itu sebagai Bahan evaluasi Memang Satu cara ialah Tidak berarti semua itu Hanya ekonomi saja Karena kita juga meningkatkan pendidikan Khususnya terakhir ini sumber daya manusia Masalah sosial juga dihadapi Tapi memang Inti kadang-kadang Suatu ukuran-ukuran yang dapat diukur itu Bagaimana suatu negara tingkat kemakmurannya Tingkat pertumbuhannya Tingkat apanya dapat lebih baik Dan tingkat persaingan juga Memang di bidang ekonomi Bidang ekonomi memberikan impek sosial Kalau ekonomi jalan berarti kemiskinan berkurang Kalau ekonomi meningkat berarti pendapatan masyarakat bisa naik Kemudian itu kemiskinan juga berkurang Lapangan kerja ada berarti kurang orang menganggur Jadi memang ekonomi itu suatu hal yang sangat penting sekali Dalam ukuran pengguna suatu negara Seperti kita ini Walaupun tidak melupakan yang lain Pasti Karena juga ekonomi tidak akan jalan tanpa sumber daya manusia Yang baik Karena itu pendidikan harus baik Pelatihan harus baik Dan juga pemahaman-pemahaman kebangsaan penting Jadi semuanya sempat berkembang Jalan bersama Tapi tampaknya yang lebih ke depan tadi Soal infrastruktur ini Apakah memang seperti itu Yang diproyeksikan Salah satu kelemahan kita Dan kelambatan kita memang di infrastruktur Karena infrastruktur itu juga Mencakup tentang efisiensi suatu bangsa Mencakup tentang keterlibatan Seluruh masyarakat dalam penggunaan secara bersama-sama Tanpa infrastruktur yang baik Tanpa jalan Tanpa pelabuhan Tanpa komunikasi yang baik Tanpa listrik yang baik Maka masyarakat tidak bisa bergerak Karena itulah Maka infrastruktur itu penting Untuk menggerakkan yang lainnya Juga infrastruktur itu mempunyai efek Multiplari yang banyak Kalau kita bangun Jalan, jembatan Atau pengairan Pasti semen laku Pasti besi laku Pasti orang bekerja Pasti apa Jadi Dan kemudian datang pengusaha-pengusaha Suasa Baik Domestik dan Luar Untuk Investasi Karena tanpa jalan yang baik Tanpa pulau buah yang baik Mereka tidak akan datang investasi Tanpa listrik yang cukup Mereka tidak datang Jadi memang pemerintah Itu fokus kepada infrastruktur itu Agar dengan secara serentak Menggerakkan yang lain Tapi Sisi lain Pak Jika Dengan diencari pemerintah Melukkut infrastruktur Jalan yang bagus Tapi persoalannya juga Ini biaya tinggi juga masih mahal Ini berbagai pemutar Yang melewati jalan yang berhubung Pemerintah Ini gimana? Saya akhirnya sudah Itu Sudah berkurang Katakanlah Jalan tol Kalau jalan tol Tidak mungkin Ada aparat Apakah itu Polisi Atau apakah Dinas perhubungan Untuk punya top orang kan? Justru Kalau jalan hewe banyak Orang tidak Kalau jalannya suka rusak Suka apa Disitu banyak nanti Yang Pungli-pungli Tapi kalau jalannya lurus Tidak benar-benar henti Orang bagaimana caranya Mau pungli-pungli? Memang pasti tidak Pak ketika Rupiah ini semakin terpuruk Belum lama ini Pak Jokowi bilang bahwa Untuk program Infrastruktur 2018 2019 Yang baru ini akan dihold dulu Ini apakah memang Dalam 7 bulan ini Tidak ada yang baru Yang akan dibangun Pak kecuali Melanjutkan yang lama Proyeksi yang lama Yang dikurangi Ialah infrastruktur Yang banyak Memakai devisa Yang memakai Barang impor Seperti itu Ya seperti Katakanlah Yang memakai Bajah Harus Buat dalam negeri Tidak boleh impor Kalau Ekspor Harus Industri Lokal kontennya Harus banyak Kalau bikin listrik Diupayakan Lokal kontennya Banyak Itu Jadi yang dikurangi Ialah Infrastruktur yang Komponen impornya Banyak Karena itu Akan sulit Untuk kita Seimbangkan Antara impor Dan ekspor Sejak awal Pemerintah Jokowi Jika ini Jargonnya adalah Indonesia sentris Jom mana itu Sekarang Indonesia sentris Sejom mana ini Indonesia Sentris Sentris Jadi menghadirkan Negara dalam seluruh Haja hidup Rakyat Oh iya Memanggung dari pinggiran Contohnya gitu ya Ya memang Banyak Keluhan Banyak kritikan Bahwa ini Pemanggungannya di Jawa Karena itu Pemanggungan itu harus Keseluruhan Rata Itu juga Menyangkut Pemerataan Memang salah satu Hal yang sulit Di Indonesia itu Pemerataan Karena itu Gini rasio kan 40% Jadi bagaimana Kita Lebih baik Daripada itu Karena itu Di samping itu kan Ada pemanggungan Dari pinggiran Perbatasan Diperbaiki Jalan Tol laut Contohnya Bukan hanya Tol Kalau tol darat Laku banyak di Jawa Tapi kan di tol laut Berarti Indonesia Timur Itu Itu sesuatu yang Menjadi prioritas Kalau dalam Satu tahun Terakhir Apa yang akan Kedepangnya Sudah empat Empat tahun Kita menyadari Semua negara Kalau menjalan Pemilu itu Pasti sibuk Dengan politik Tapi Bagian-bagian Tertentu juga Itu berjalan Karena itu Tetap melanjutkan Program yang ada Katakanlah Yang Program Pembangunan Instrukturnya Tak jalan Pembangunan Desa Dengan Dana desa Lebih besar Ditingkatkan Pembangunan Vokasi Ini sekarang yang baru Pembangunan Vokasi Agar Pembangunan Kerja Lebih Skill Seperti itu Ini semua Mengatasi Masalah-masalah Dan kemudian Bagaimana Industri Itu Berkembang Untuk Mengambil Kesempatan Dengan Katakannya Ada peran dagang Antara Amerika Dengan China Berarti kan Ada Pergeseran Permintaan Nanti Agar itu Agar kita Perbaiki Saya kira Itu Tidak Semuanya Kan terjadi Tetap Ada Industri Yang Membutuhkan Lampang Kerja Yang Banyak Seperti Industri Garment Walaupun Ada Teknologi Tapi Negara Yang Ingin Berbasiskan Katakala Teknologi Yang Tinggi Atau Robotik Atau Automation Itu juga Pertanyaannya Yang Mendasar Kemudian Siapa Yang Konsumen Kalau Semua Dipakai Dalam Mesin Semua Dipakai Otomasi Robotik Siapa Tapi Kita Ini Masih Mix Antara Industri Dan Pertanian Sehebat Apapun Pertanian Itu Tetap Dibutuhkan Orang Dibutuhkan Cuaca Yang Dibutuhkan Pengairan Dibutuhkan Sistem Pemasaran Fisik Maka Itu kita Tidak perlu Khawatir Tentang Itu Masih Nyamun Jadi Kedepannya Ini Dalam waktu 7 bulan Ini Orientasi Apa namanya Pembangunan Ini Pada Pada Teknologi Pak Saya kira Dalam waktu 7 bulan Tidak mungkin Lagi merombak Apa yang ada Hanya melanjutkan Saja Di samping Kita perbaiki Sektor Efisiensi Peningkatan ekspor Impor Kita Yang mau bagaimana Impor Dikurangi Karena itu Menyakut rupiah Kan salah satu Nanti juga Tantangan kita Ialah Masalah Melemahnya rupiah Maka itu Hanya bisa Diatasi Dengan Mengurangkan Menurunkan Impor Dan mereka Ekspor Ini salah satu Tantangannya Tapi ini juga Sekali lagi Berurutan Tidak mungkin Kita bersaing Dengan Thailand Vietnam Tanpa Infrastruktur yang Baik Tidak mungkin Kita berpengar Dengan Vietnam Tanpa Kerja yang Lebih Terampil Semua ada Tantangannya Secara prinsip dulu Bahwa Indonesia Karena Impor Ekspornya Seimbang Hampir seimbang Walaupun Impor sekarang Lebih banyak Maka Kalau rupiah itu Bagi Masyarakat Yang berbasiskan Ekspor Kayak Di Sumatera Kare Sawit Atau Yalah lainnya Kalimantan Batubara Atau apapun Di timur itu Itu Di timur itu Seperti coklat Kopi Macam-macam Maka Dia justru Dengan rupiah Yang 15 ribu Dia mendapat Pendapatan lebih banyak Jadi Saya leksin banget Sebenarnya Terima kasih telah